Ingat, petani itu pahlawan pangan kita. Tanpa pangan, negara tidak ada. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengunjungi areal persawahan terdampak banjir di Desa Turunrejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jumat 22 Maret 2024. Setiba di lokasi, Mentan Amran berdialog langsung dengan petani dan menyalurkan berbagai bantuan agar aktivitas produksi tetap berjalan dan petani tidak mengalami kerugian lebih besar. Yang pertama, ini untuk kita datang, kita lihat langsung. Yang pertama adalah kita selamatkan padi yang kena yaitu dengan mengirim kombain insya Allah sore tiba. Hari ini tiba di kombain alat panen. Yang kedua adalah benih yang 1000 hektare kita ganti dan gratis. Yang ketiga adalah kita berikan solusi permanen, pompa. Ada 5 pompa, kita akan pasang di tempat sini. Yang keempat adalah BNPB. Beliau akan membuat modifikasi hujan buatan atau dimodifikasi cuaca sehingga hujannya pindah ke tempat lain. Itu nanti beliau sudah catat. Nah, sekarang yang kelima tadi ada bantuan alat mesin pertanian. Itu gratis. Jangan sampai, dan ini nanti bisa dipakai oleh semua petani yang ada di sini. Data dari Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, jumlah total tanaman padi yang terendam banjir sekitar 1.338 hektare, sebagian besar areal persawahan tersebut tengah bersiap untuk panen raya. Untuk itu, Mentan Amran menekankan agar bulog setempat segera menyerap maksimal hasil gabah petani yang terdampak banjir. Nah, ini bulog kami, ini ada bulog, ikut juga, supaya petani itu sederhana, pupuk terjamin, sarang produksi terjamin, harga terjamin, mereka-mereka berproduksi. Dari Kendal, Ratihulan, Zaki dan Hendril melaporkan.